Selamat sore rekan-rekan saya ya. Hari ini kita membahas topik tentang orang tua, khususnya mungkin orang tua yang sudah rentah ya. Mungkin kita semua akan menuju ke sana. Tapi bagaimana kita menjadi tua, tapi menjadi tua yang sehat. Nah sering sekali ya, saya sebagai dokter itu, ketika melakukan praktek sebagai dokter, itu sering sekali menemukan orang-orang tua dengan keluhan yang sebenarnya ringan, tapi cukup membuat keluarga bingung. Misalnya gini, keluhan pasien yang berupa nyeri ulu hati ya, nyeri dada, kemudian pasiennya selalu mengeluh tentang using yang tidak bisa hilang. Apalagi kalau keluhannya kembung. Kembungnya sudah berhari-hari. Nyeri di belakang leher, mengalami encok, mengalami radang sendi, yang sering sekali, karena pengobatannya tidak maksimal, pasien mendapatkan perlakuan yang begitu istimewa dalam keluarga, tidak boleh melakukan aktivitas ini, tidak boleh melakukan aktivitas ini, yang justru membuat si orang tua menjadi kecewa. Sering sekali kecewanya itu wujudnya dalam wujud apa? Pertama, tidak mau makan. Tidak mau makan, bahkan obat-obat berupa vitamin-vitamin, multivitamin pun, sudah tidak mau dimakan. Sering terjadi miskomunikasi antara keluarga pasien, atau anaknya ya, misalnya yang usia-usia 30 tahun, dengan orang tuanya yang mungkin di usia 70 tahun. Orang tuanya tidak mau makan, padahal anaknya sudah memberikan makanan yang enak, menurut selera dan kesukaan daripada orang tua. Mungkin hal ini sering kita alami ya, bagaimana kita sudah berusaha untuk memperlakukan orang tua, tapi justru orang tua mengalami hal yang tidak menyenangkan. Jadi orang tua mengalami mutung, orang tua juga tidak mau bicara, tidak mau makan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Pertama begini, keluhan-keluhan yang diderita itu itu sebenarnya terjadi karena miskomunikasi antara orang tua dengan anak. Keinginan orang tua itu sebenarnya banyak tidak diutarakan, tapi anak sering kali tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang tua. Hal ini sering terjadi pada pasien-pasien ya, pertama orang-orang tua yang mengalami penyakit-penyakit degeneratif ya. Pertama orang tua yang mengalami diabetes militus, tetapi sudah mengalami komplikasi, misalnya berupa apa, nyeri kaki atau kakinya sudah luka, sudah berbau, kemudian radang sendi, atau pasiennya sudah mengalami hemodialisa atau mengalami struk. Nah, ini kan perlu perlakuan khusus, tapi perlakuannya berlebihan bisa membuat orang tua malah menjadi kecewa. Pasien yang mengalami seperti ini perasaan tidak enak atau boleh dikatakan mengalami depresi sering juga terjadi pada usia-usia di atas 70 tahun. Dikatakan usia-usia manula. Kemudian, sering juga terjadi pada orang tua yang kehilangan pasangan hidupnya. Di sini sudah tidak ada lagi komunikasi bagaimana saya komunikasi ketika pasangan hidupnya sudah tidak ada. Jadi, penyakit ini kerasa kecewa pada orang tua sering terjadi pada orang tua yang memiliki penyakit-penyakit degeneratif yang sudah mengalami komplikasi, misalnya diabetes dengan nyeri, diabetes dengan luka, atau pasien yang mengalami struk, atau pasien yang mengalami harus menjalani cuci darah. Kemudian, di atas usia 70 tahun maupun orang tua yang kehilangan pasangan hidupnya. Sering sekali solusinya seperti ini. Jadi, menganggap karena orang tua rasa sepi mungkin diramekan dengan sejumlah cucu. ya, jadi cucu enam atau tujuh orang meramekan rumah dan dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Sebenarnya tidak demikian. Banyak juga orang tua ketika kehadiran cucu, dia juga merasa keluhan-keluhan berupa kembung, pusing, nyeri dada, itu juga tidak hilang. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh orang tua ketika di usia-usia di atas 70 tahun? Pertama, perlakukan orang tua itu layaknya orang tua yang masih sehat, yang masih diberikan beban tanggung jawab. Artinya, orang tua itu kepingin dia menjadi bagian dari keluarga, diajak mengambil keputusan, tapi bukan orang yang diistimewakan, orang yang diperlakukan seperti layaknya bayi. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan. Nah, saran saya supaya kita yang memiliki orang tua bisa hidup secara sehat, enerjik, dan kuat, itu pertama adalah perlakukan dia layaknya keluarga. Jadi, jangan istimewakan dia. Biarkan orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan, seperti misalnya menyapu, mengangkat benda-benda yang ringan, tanpa harus kita berhati-hati, super hati-hati, sehingga pasiennya atau orang tua itu merasa risih dengan perlakuan daripada anaknya. Dan, jika teman-teman misalnya pasangan hidupnya sudah nggak ada ini ya, usianya di atas 70 tahun, dia butuh yang namanya sosialisasi. Jadi, mungkin ada keluarga lain yang berusia di atas 70 tahun, si orang tua kita ini tidak mampu lagi berkendara. Tinggal perlulah yang namanya kita mengantar orang tua kita ini ke rekan-rekannya. Kalau perlu, jadilah motivasi misalnya memberikan grup, misalnya ada grup WA usia-usia orang tua kita yang dimasukkan ke grup, anggap aja lah 100 orang tua di atas usia 70-100 grup. Mereka itu bisa melakukan yang namanya sharing ya, bercurhat dan ini sangat membantu. Jadi, kalau, bahkan saya anggap kalau misalnya orang tua pasangan hidupnya masih ada, itu sudah cukup untuk menghilangkan rasa kesetiaan pada pasien. Jadi, kalau dia memiliki grup, jauh lebih baik daripada hanya kita menghadirkan cucu-cucu saja di dalam rumah. Perlakukan dia layaknya orang sehat, jangan perlakukan dia layaknya baik. Misalnya, pasien ini juga kan membutuhkan yang namanya refreshing, tapi karena kita memperlakukan dia bak istimewa, waduh, nggak boleh deh pergi keluar karena mungkin akan masuk angin. Nah, itu juga hal yang salah. Kebutuhan akan sosialisasi ini penting, jadi ajak juga orang tua ketika kita melakukan kegiatan di luar. Pernah nggak kita membedakan makanan antara orang tua dengan kita? Jadi, kalau orang tua itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, sedangkan kita makanannya yang berbeda. Mungkin dari sudut pandang kita adalah kita mau memilikan makanan yang sehat, yang menurut usianya si si pasien. Tapi mungkin pasien juga tidak memperlihatkan, aduh, kok saya dibedakan, semua dibedakan, saya harus makan bubur begini, padahal giginya si orang tua ini masih kuat. Nah, inilah perlunya komunikasi antara anak dengan orang tua supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kalau orang tua masih sanggup makan makanan yang kita makan, perlakukan saja yang sama, kecuali sudah ada misalnya kehilangan gigi semua, tidak bisa makan yang keras, memang harus makan bubur, itu pun harus dikomunikasikan kepada orang tua yang bersangkutan. Intinya, orang tua kita jangan diperlakukan layaknya bayi. Jadi, orang tua kita diperlakukan layaknya orang tua, diajak mengambil keputusan berikan dia misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ringan, yang tidak membebani fisiknya yang sudah tua, kemudian jangan lupa dengan sosialisasi. Jadi, sosial ajak orang tua kita untuk mengunjungi rekan-rekannya yang mungkin di usia juga yang setara dengan usia mereka. Demikian rekan-rekan topik kita hari ini tentang orang tua bagaimana kita memperlakukan dia agar dia memiliki jiwa yang sehat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kasih komentar.